Pemerintah bahkan telah membawa Pancasila yang merupakan geram-geram kerana perkuasaan dengan membentuk badan pembinaan ideologi Pancasila, BPIB, yang bisa jadi dianggap sebagai penaktir tunggal terhadap perkuatan-perkuatan yang melawan Pancasila. Meskipun sudah direvisi di dalam prilagnas, tetapi dalam catatannya, BPIB mengajukan rancangan undang-undang yang berisi soal upaya memujukkan istilah Trisila dan Eka Zila. Hal itu merupakan merekam jejak yang buruk yang justru mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap kritik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan melibatkan kelompok-kelompok yang pro pemerintah selalu dilaporkan. Dengan cepat dan tiga aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap laporan-laporan tersebut sampai proses akhir. Di lain sisi, pelaporan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok oposisi yang tidak atau kurang bersepakat dengan kebijakan pemerintah sangat jarang direpon dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum tajam diri tetapi tumbul ke bawah. Masih banyak laporan-laporan di kepolisian yang melibatkan para pendukung atau kelompok pro pemerintah yang tidak diproses oleh kepolisian tanpa alasan yang jelas. Sementara itu, undang-undang IT selalu dijadikan dasar untuk melakukan penangkapan tanpa mengindahkan fakta dan pengaturan serta norma-norma lain yang berhubungan dengan etika penelenggaraan pemerintahan dan pejabat makhluk. Tengah sekali, kasus dipenjarakannya Abid Bidik Sihab merupakan bentuk perecahan terhadap hukum serta sangat melukai rasa kehadiran seseorang yang tidak terbukti melakukan tindak pidana apapun tetapi dipenjarakan selama 4 tahun. Apakah yang demikian ini merupakan upaya kriminalisasi ulama? Dalam banyak kasus serupa seperti kasus seorang nenek berusia 92 tahun yang diponis 1 bulan 14 hari penjara karena menerbang pohon dirian sebesar 5 inci. Kasus nenek Asani yang berusia 63 tahun diponis bersalah setelah dia didakwa mencuri 2 batang pohon jati milik perhutani untuk dijadikan tempat hidup dan masih banyak lagi kasus yang menyayat hati. Sementara kasus korupsi yang merugikan negara terlindungan rupiah hanya diponis beberapa tahun bahkan-bakan KPK meluarkan SP3 untuk orang yang terlibat kasus BLB. Hukum masih tajam ke bawah tumpul ke atas. supaya untuk membungka melawan kritik teribut belakangan bahkan melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang sejarnya tidak memiliki menang dalam penegakan hukum seperti halnya dalam kasus Habib Bahas bin Sumait yang melakukan kritik yang melakukan kritik dan merusungan penyataan kata duduk yang berhormat. Kita melihat adanya sejumlah anggota TNI yang dipimpin seorang jenderal Bintang 1 bernama Al-Fawzi mendatangi para pesantin yang diatuh Habib Bahar bin Sumait membawa pesan dan ancaman agar Habib Bahar diam tidak menyebar provokasi atau akan ditangkap. Peristiwa ini sungguh sangat pencemarkan dan memalukan korb TNI sendiri. Kejadian terikut merupakan indikasi dari adanya upaya menyalah gunaan kekuasaan apara negara yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan negara. Alat pemerintahan dan keamanan negara sebagai alat politik oknum TNI. Upaya pembungkaman terhadap hak konfliktional rakyat dalam menyampaikan pendapat seperti kasus tersebut adalah pelanggaran hukum serius. Silahkan pembentangan dengan hukum ketatan negara yang diawali dari perubahan penumpulan dasar tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah mengubah ketatanan hukum di Indonesia. Atap dasar sumbangan demokratisasi dan perbatasan kekuasaan serta upaya mengisi kekuasaan hukum yang lain amat demen teribut dilakukan sebanyak 4 kali. Tapi apa yang kita saksikan hari ini terkait dengan persoalan presidensial treslup atau syarat ambang batas pencalonan presiden yang menetapkan ambang batas 20 persen merupakan pengikiran terhadap semangat berubah dengan rasa itu sendiri. Upaya menjadikan presidensial treslup sebesar 0 persen terus digelorakan oleh berbagai agar masyarakat tapi lagi selanjutnya seperti tidak menjeraukan bahkan kendur menganggap yang original. Akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia masih sangat jauh dari halapan tidak mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh kena itu kendaraan rakyat sebagai semangat utama penyelenggaraan pemerintahan tidak pernah terwujud sampai akhir tahun 2021. Akhirnya kita berharap semoga awal tahun 2022 ini dapat menjadi awal timbunya kesedaran bersama untuk menegakkan hukum dengan ketegak-tegaknya. Menegakkan hukum merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia Tim Pembela Kida Islam TPAI mengecam dengan sangat keras tindakan-tindakan melawan hukum serta tindakan atau perbuatan yang menggunakan hukum sebagai tamen untuk mempertahankan kekuasaan ataupun untuk memukur lawan-lawan politik. Oleh karena itu kami menyatakan siap sepenuhnya mengkawal perbedaan hukum dan keadilan Republik Indonesia. Bajiris Pusat Tim Pembela Kida Islam Tim Pai Dr. Herman Kandiri Sandgun Putuamu Juju Purwantara Sambas dari Jenderal. Ini adalah kasus Sondara Ahok Sondara Ahok itu jelas-jelas sudah ada pelaporan dan proses jumlahnya proses pendidikan di KPK tentang kasus rumah sakit di Sumber Paras begitu tapi sampai ini juga tidak ada jumlahnya tidak tahu sampai seumlah proses ini tetap menjadi perhatian kita terutama kami-kami para pendegar hukum ini agar tentunya aparat pendegar hukum apakah itu KPK Terus bertindak secara adil dan profesional untuk tetap memproses kasus sodara Ahok ini karena faktanya justru yang bersambutan cukup dijadikan pejabat publik yaitu jangan ditunjuknya si Ahok itu menjadi komiseris utama di Pertamina dan faktanya Pertamina memasukkan tahun ke-2 mimpin oleh sodara Mahal mengalami keurian yang luar biasa itu fakta yang akhirnya ujung-ujungnya adalah masyarakat juga yang menanggung delitanya begitu ya itu jadi kami tetap berharap agar kasus hukum sodara Ahok tetap diproses oleh pengaruh hukum demikian juga terhadap kasus harum masifu yang mungkin ini sudah masuk tahun ke-3 itu juga kelinyak hilang di dalam di dalam rimba tidak tahu rimbanya sampai saat ini di mana keberadaan dia ini juga menjadi sorotan masyarakat yang terhadap hukum pada dunia dan nyata-nyata di dalam hidup mata kita bahwa seorang rimbanya harun masih hilang atau hilangkan sedemikian rupa dan tidak 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 ujung gambarnya sama sekali memang di 2021 mungkin sebelumnya juga ini banyak sekali kecohkanan kekuasaan yang dilakukan oleh para penguasa yang tidak pro kepada dirinya maka secepat dan hilang dia melakukan pemanggilan yang anehnya lagi kalau awalnya dipanggil saksi atau dipiksa dan juga selat penanggapan dan penahanan walaupun tidak ditandatangani dilanjutkan nah ini corming bahwa kekuasaan ini sangat brutal maksudnya begitu sangat premanisme kalau kita melihat sangat brutal dan premanisme dan sebaliknya kebenaran dan merasa objektivitas kami kami ini yang melaporkan termasuk saya pernah melaporkan omega saya juga pernah melaporkan sumawati semuanya kandas semuanya tidak jalan dan bayangkan laporan ini sebenarnya 156A-nya itu kental banget gitu ya di kaum hap sangat kental banget dia menghina Rasulullah ya dia menghina Al-Quran itu sudah selesai termasuk tadi mungkin yang disinggung juga soal kasus Ahok sumber waras itu yang mengajukan bugatan kepada pengadilannya di Jakarta Selatan saya dan penyamin soal laporan kamil soal masalah korupsi sumber waras kita pecah karena tidak jalan kita buka akhirnya apa yang terjadi akhir ya Alhamdulillah Hakim memerintahkan untuk tetap dijalankan proses itu seandainya kita tidak menggugat ke KPK enggak kegagalan untuk seberapa tapi faktanya jadi komisaris ini kenyataan yang tak bisa terbantahkan maksud saya beginilah begitu kejamnya negeri ini kepada rakyat begitu brutalnya negeri ini kenapa saya katakan begitu ini fakta yang tak terbantahkan nah apa yang terjadi sekarang ini terhadap Habib dipanggil sebagai saksi tau-tau datang diperiksa 11 jam kurang lebih disuruh menandatangani perangkapan lupa orang di dalam tempat penyidik diajungkan penangkapan penangkapan itu di luar gedung pengertian secara umum demikian meskipun sama penyidik dan juga surat penangkapan datang sendiri kooperatif menjelaskan terus setelah itu baru surat penahanan sehebat sekitar ini adik Armando itu tersangka sudah ber tahun-tahun nah saya sidang iya tapi tidak ada penahanan loh masuk penampilan yang lebih pernah lagi Gus Nur dilaporkan oleh Pak Laitagil sama ini yang sekarang jadi menteri tidak hadir di dalam sidang tapi tetap diputuskan wah merusak ini negeri kalau lagi bicara keadilan gak ada bohong ya lebih hebat lagi Pak Siget mengeluarkan suatu edara nomor 2 11 2021 artinya siapapun yang dianggap mencemarkan nama atau undang-undang diteri harus yang merasa dicemalkan hadir tapi kenyatanya orang yang lain diterima atau orang loh ini saya mengatakan ini ada pengkhianatan baik SPKT saya bilang gitu maupun penyidi telah mengkhianati apa yang sudah dibuatkan suatu edara oleh Pak Laitagil loh dikhianati Kak Polri sudah memberikan begitu siapapun orang yang menjadi korban yang korban dan datang melaporkan loh bukan korban melaporkan diterima diminta lanjuti apa namanya kalau gak berianak itu berianak jelas berarti kan surat edaran itu sudah tidak dibutuhkan saya kan kasihian kepada Pak Siget Kak Polri gak dihormati sama anak buahnya gak dihargai sama anak buahnya surat edaran itu jelas dia baikkan gimana kalau begini kasih yang sedih bagus maksudnya Pak Siget luar biasa tapi yang terbini nah kalau kita lihat kasus yang menimpa Pak Sumin ini benar menjadi pertanyaan besar kita kalau kita pandingkan dengan kasus A.O benar-benar harus ada yang membanding-bandingkan ya kalau harus ada bandingkan kasus A.O itu kan dilaporkan diikuti dengan demonstrasi bergigit-gigit diikuti dengan demonstrasi bergigit akhirnya ada telah perkara dan diundang dia dia mau meringat A.O ahlinya dihadirkan dia yang melakor juga diundang untuk menghadirkan akhirnya juga dan itu proses yang dikukarmaskannya dan tapi dalam peristiwa kalau kita lihat kasusnya Habib Rezik dan Habib Bahar ini tidak nafas nah yang kasus yang terkini ini adalah kasusnya Habib Bahar Semir Habib Bahar Semir itu kan diundang dia diminta atau dimohon dan disaksi atas tangkaan berbagai macam tindakan cuman tidak disebutkan di dalam sulat tersebut hanya disebutkan pasal-pasal saja tapi pasal-pasal urayan perbuatan ini kan tidak disebutkan sehingga pabrik berasumsi bahwa Habib Bahar ini diundang karena dianggap menghina kasat kibus kasat dudung ini adalah respon ya kan Habib Bahar dan beberapa ulama juga atas penyataannya dudung juga yang dinilai ya kan saya tidak ingin menyebutkan dinilai sebagian dari ulama atau umat islam menyatakan yang masuk tidak kualifikasi penodaan atau pengistaan agama dan khususnya adalah agama istan yang menyebutkan Tuhan itu Tuhan dia berdasarkan Allah artinya dia sudah mempersepsikan Tuhan itu sebagai makhluk ini dalam konteks ini bermasalah betul tapi saya tidak ingin masuk ke dalam kelompok itu nah oleh karena seharusnya kalau memang ternyata bukan itu harus dijalankan dari segi awal ternyata Habib Bahar Semin ini menurut informasi ya dan dia dan media bahwa dia disanggapkan dalam langkah kasus diadak melakukan penyebaran perintah polong kasus kilometer 50 nah kalau betul kasusnya itu adalah kilometer 50 dan ada ceramahnya Habib Bahar di salah satu tempat seharusnya dijelaskan ya mengenai kenapa perintahannya seperti itu nah sebelum itu supaya ada persamaan dihadapan dukung seharusnya digelar perkara sebagaimana kasusnya awal digelar perkara oke dianggap tentu ini siapa pelakornya kan jelas apakah ini pelakor dari pihak luar atau pelakor dari internal polisian kan bisa saja itu hukum hukum acara membenarkan bahwa polisi membuat antara dalam maksud adalah paling intelijennya pada internet pomnya itu pom pom A saya lupa nah tapi harusnya seperti itu digelar dulu diminta apakah betul ungkapannya Bahar Semit ini atau Habib Bahar Semit ini telah masuk kualifikasi pasal-pasal yang disangkakan pasal 61 tahun seribu yang juga dikenakan kepada Habib Berzik seperti itu nah harusnya kalau kita lihat apa yang diumatkan oleh Habib Bahar Semit ini bukan hanya Habib Bahar Semit menyampaikan semua orang sudah menyampaikan sebagainya keluarganya pada waktu terbisa buka balik itu kejijak-kejijak digital pada waktu para keluarga al-makum atau Laskar EPI itu menghadap komisi 3DPR mereka menyampaikan apa yang disampaikan oleh Habib Bahar Semit itu begitu juga pada waktu mereka datang ke lembaga negeri Om Nasham memang ini menjadi persoalan nah apakah itu bahwa ada pelanggan-pelanggan adat ini oh enggak apa menyatakan dari pelanggan adat ini walaupun ada perbedaan pandangan oh menyatakan satu pelanggan adat jubat satu pelanggan adat jubat artinya ada tindakan yang dilakukan oleh aparat institusi yang melakukan hukum itu disebut aduk-aduk aduk-aduk apa yang dimaksud oleh Habib Bahar Bahkan ada sekelompok masyarakat yang dipimpin oleh Amin Rahis apa tim apa itu TV3 di dalam buku putih yang juga menyampaikan hal yang sama seperti itu itu kalau sustansinya yang kedua kan kita ada keputusan Mahkamah Konstitusi keputusan Mahkamah Konstitusi itu dan harusnya juga harus diakukan oleh penyidik untuk menjadikan orang tersangka maka wajib seseorang itu diperiksa dulu sebagai calon tersangka harus dalam tersangka pertanyaannya kapan Habib Bahar diperiksa sebagai calon tersangka terus yang kedua keputusannya itu juga Mahkamah Konstitusi menyatakan harus betul-betul ada dua alat bukti yang cukup dua alat bukti yang cukup itu yang mana dijadikan alat bukti oleh penyidik itu buktinya buktinya itu video terus apakah ada keterangan-keterangan lain kalau ada keterangan ahli dan keterangan ahli juga adalah alat bukti ahli yang mana yang menjelaskan tidak atau atau ceramanya habibah semis itu bisa masuk unsur-unsur tindak pidana yang disangka nah yang ini menurut saya terima kasih